Maju itu kan banyak pertanyaan dan saya katakan hari ini bahwa saya maju gubernur Jawa. Saya kesini pertama ingin silaturahmi dengan Bapak Haji Deddy Mulyadi. Yang keduanya mungkin kami dari Bandung Barat mewakili dari warga ingin sekali Bapak Haji itu menjadi gubernur di Jawa Barat. Yang intinya mungkin kami disini menginginkan ke depannya yang menjadi Bapak kami semua adalah orang-orang yang benar-benar bijaksana dan mementingkan kepentingan masyarakat di mana kita mengetahui sendiri sekarang pun bukan tidak bagus karena kami ingin menginginkan yang lebih baik lagi untuk ke depannya karena memikirkan kami itu bukan cuma kami yang sekarang mungkin usianya sudah di atas 40-50 tapi untuk ke depannya anak cucu kami dalam pendidikan, lapangan kerja, juga usahanya mudah-mudahan saya berharap ke depannya Jawa Barat dipimpin oleh seorang yang namanya Bapak Haji Deddy Mulyadi yang di mana kita sudah tahu pergerakan beliau dalam segi pembangunan kemanusiaannya sudah tidak dirakukan lagi. Mungkin itu tujuan kami kesini, mohon maaf karena kami hanya bisa mendukung dengan doa. Ini kita dari Kabupaten Bandung Barat, perwakilan dari Bandung Barat. Kita tadi ada yang dari Cililin, ada ciri khas, ada wajit, ada pisang juga, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa lejet karena kan di sana ada yang pertanian, ada yang bawa kupatahu juga tadi karena di sana kita banyak UMKM. Makanya kami berharap ke depannya kami bisa ditolong dengan permodalan yang mana UMKM ini sekarang kebanyakan terjerat dengan istilahnya yang namanya bang-bang liar lah gitu mudah-mudahan ke depannya ketika Pak Haji menjadi Bapak kami menjadi sejahtera untuk semuanya. Yang saya tahu beliau itu sangat pertama dari agamanya sudah tahu kuatlah dia. Keduanya dari segi sosialnya tidak diragukan karena memang kita, saya mungkin tiap hari nonton Youtubenya Pak Deddy dengan menolong seperti yang begini-begini itu sudah tidak kita bisa ragukan lagi lah. Kalau dihitung dengan jari tidak terhitung. Sebenarnya kan saya tiap hari ini itu memenuhi undangan warga ya hampir tiap malam seluruh jadwal itu sudah full sampai bulan November itu. Jadi secara umum itu adalah warga yang mengundang saya untuk hadir di berbagai acara. Ada yang nikahan, ada yang nunatit, ada yang hajat desa, ada yang hajat lembur. Jadi memang antusiasnya sangat tinggi ya. Saya tadi malam di Bandung Barat, malam di Kabupaten Bandung, malam ini saya ke Bekasi. Jadi hampir dan suasana seperti ini hampir terjadi di mana-mana. Jadi kalau saya pergi mobil berhenti macet, saya duduk orang numpuk. Ya sudah seperti itu, nah ini kan apa refleksi sepontan warga hampir di berbagai tempat ya. Ya saya ucap terima kasih ya, barangkali mereka memiliki harapan. Agar ke depan itu jauh bisa menyempurnakan seluruh kekurangan yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa. Banyak dukungan warga, gimana? Ya, satu berucap terima kasih, dua saya semakin optimis, optimis bahwa ke depan akan semakin meningkat. Kan ukuran kita ini selalu survei ya. Saya memiliki optimis, tren surveinya akan terus naik. Karena kan publiknya belum mengetahui semua. Bahwa saya maju, itu kan banyak pertanyaan. Dan saya katakan hari ini bahwa saya maju gubernur Jawa. Untuk dari partai sendiri, seperti apa Pak? Ya partai berproses lah ya, kita tunggu saja. Dan saya yakin partai pasti mengambil posisi yang terbaik. Sebagian warga tadi mengeluhkan apa? Atau aspirasinya? Aspirasinya rata-rata pembangunan infrastruktur di desa. Jalan-jalannya pada jelek. MCK-nya masih banyak yang di sungai. Masih banyak yang di selokan kecil depan rumah. Terus Jawa Barat satu loh, itu korban, bukan korban lah, pelanggan bank emok sama bank kelilingnya sangat luar biasa. Tambah lagi pinjol ya. Ini kan problem ekonomi yang harus segera dipecahkan, dicari solusinya. Oke. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!